Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan via Whatsapp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli'ala 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 muhammad. Allahumma salli'ala 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 barik alaih wa'ala alaih wa sahbih. Semoga Bang Hak dan Kang Hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan diri Allah SWT. Amin. Ada titipan pertanyaan Bang Hak. Istri saya sering lepas tanggung jawabnya dalam hal syariat. Sering menjawab dengan kata maaf lupa atau maaf khilaf. Kesalahan-kesalahan tersebut selalu diulang dan jawabannya tetap sama. Lupa atau khilaf. Apakah faktor lingkungan berpengaruh? Karena lingkungan keluarganya kurang dalam menjalankan syariat. Bagaimana menasihatinya agar tidak terjadi lagi ke depannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi ya. Lari dari tanggung jawab kemudian bersembunyi di balik kata khilaf. Baik. Itu sebetulnya kebiasaan Kang Hakim. Jadi orang latahan. Orang latah itu bukan ngomong kemudian secara spontan. Orang latah itu termasuk kepada tindakan. Kebiasaan yang diulang-ulang. Nah bagaimana cara merubahnya? Ya tentunya yang pertama adalah cara berpikirnya. Cara berpikirnya dulu kita harus menahir bahwa harus memikirkan tindakan-tindakan yang kemungkinan dampaknya itu bisa kita analisa. Pikirkan dulu deh. Nah orang-orang yang seperti ini kadang-kadang spontan. Lalu sembunyi di balik kata khilaf tadi itu. Makanya janganlah tahan deh. Nah maka itu sebetulnya karena pemikirannya dia tidak terjaga. Pemikirannya tidak berhenti sejenak. Sampaikan kepada istri bahwa berhentilah sejenak sebelum bertindak. Pikirkan dampaknya. Nah orang-orang yang berhenti sejenak itu akan menggunakan daya pikirnya untuk menganalisa kemungkinan dampaknya apa nih. Maka nanti dia tidak akan banyak bertindak kecuali sesuai dengan respon yang benar. Jadi orang-orang yang seperti ini bertindaknya tanpa respon yang benar. Sehingga dia bertindak tadi itu kadang-kadang latahan seketika reaktif gitu. Lalu kemudian dia sadari aduh salah eh gitu. Kumis apa ulet misalnya gitu ya bapak-bapak aduh salah eh gitu. Maka ini sebenarnya karakter. Maka yang dibenahi tadi cara berfikirnya dulu sering-seringlah pemikirannya digunakan untuk memikirkan kemungkinan-kemungkinan terjadi. Kalau pemikirannya sudah biasa digunakan seperti itu maka tindakannya bisa berhenti sejenak berhenti. Lalu pikirkan apa yang kemungkinan terjadi. Apakah saya nyinggung perasaan atau tidak. Bagaimana orang ketika mendengarkan kata-kata saya. Bagaimana reaksi orang ketika akan saya melakukan perbuatan seperti ini. Orang-orang yang seperti itu mateng harusnya. Maka coba latih untuk selalu menggunakan daya pikirnya berhenti sejenak. Yang kedua latih itu jadi kebiasaan. Memang sepertinya nanti dia akan berubah sifatnya. Dia berubah sifatnya dari tadinya periang jadinya pendiam. Gak apa-apa. Periang itu kan kadang-kadang sepontan kak ngakim. Tiba-tiba dia berubah jadi sebentar nih saya harus berbuat apa sebentar. Jadi nanti dia jadi pendiam. It's okay. Kalau itu tandanya dia sudah jadi pendiam maka dia sudah bisa menata dirinya. Jadi pikirannya dia latih untuk memikirkan apa dampak-dampaknya. Yang kedua tindakannya jangan sesegera mungkin. Maka mungkin yang nampak adalah dia semakin diam. Tandanya gitu. Tidak langsung responsif. Tidak langsung reaktif. Tindakannya agak lama gitu kan. Tapi itu tanda-tanda bahwa dia akan memperbaiki dirinya. Insya Allah. Jadi pikirannya coba untuk dilatih memikirkan analisa apa yang mungkin terjadi. Yang kedua jangan banyak bertindak dulu. Diam itu akan menjadikan dia bisa melatih dirinya. Bersabar dan memilih tindakan-tindakan yang tepat. Insya Allah. Baik abang terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita. Yang sudah mengirimkan pertanyaan via WhatsApp. Baik kita akan jeda kembali untuk sahabat semua. Berarti kita tetap bersama kami di Radio Ko Inspirasi Spirit Hadi.